Anak Harimau Jilid 20. Oh L.I.C.U. yang melihat kejadian ini segera menjadi percaya kalau burung merpati pertama yang terlihat mereka tempoh hari dilepaskan lawan tak lain karena kehadiran Tok Nyo Chu, hal ini membuat rasa tak puas yang semula menyelimuti wajahnya seketika hilang lenyap tak berbekas. Seorang Dayang segera maju untuk menerima kartu merah itu kemudian diangsurkan kehadapan Tok Nyo Chu dengan sikap yang amat menaruh hormat. Tok Nyo Chu sama sekali tidak memandang sekejap pun kepada seng pelayan yang masih berdiri di depan halaman, katanya kemudian dengan suara dalam. Tolong sampaikan kepada Liang Tau Chu, kami baru bersantap sampai di tengah jalan sehingga kurang leluasa untuk menyambutnya, tunggu dulu sebentar, seusai. Bersantap akan kuutus seorang pelayan untuk mengundang kehadiran Liang Tau Chu. Pelayan yang berdiri di tengah halaman itu mengiakan dengan hormat, kemudian buru-buru meninggalkan halaman. Tok Nyo Chu tahu bahwa Lansi Giok serta Ohlicu sudah tak bernapsu lagi untuk bersantap maka kepada pelayan sekalian yang berdiri di situ ia menitahkan. Bersihkan semua sisa hidangan. Selesai berkata, ia memberi tanda kepada Lansi Giok serta Ohlicu kemudian mengundurkan diri dari ruangan. Lansi Giok berdua memahami maksud tersebut dan mengikuti dari belakang. Setibanya di halaman belakang, Tok Nyo Chu memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu, kemudian ujarnya dengan suara yang amat lirih. Tiang Siu Kian merupakan pintu gerbang Tai Ang San, ketua cabang yang berada di sini merupakan seorang jagoan yang setaraf kedudukannya dengan para Cai Chu di atas gunung. Selain ilmu silatnya sangat hebat, kecerdasan dan kelicikan mereka pun luar biasa dia termasuk satu-satunya jagoan kepercayaan si beruang berlengan tunggal yang paling tangguh. Liang Si Guan orangnya sederhana halus dan seorang seniman dia disebut orang si goyong, tandingan goyong, akalnya tajam otaknya cerdas. Bila Liang Si Guan telah datang nanti, adik Giok boleh mengutarakan maksud tujuanmu secara berterus terang sedangkan masalah lain lakukan menurut kode mataku. Lan Si Giok segera mengangguk sambil mengiakan berulang kali, Tok Nyo Chu segera berpaling pula ke arah Oh Li Chu sambil menambahkan. Jika Liang Si Guan menanyakan soal asal usul nona Oh, kau harus menjawab seadanya saja dan tidak usah membicarakan masalah orang tuamu serta masalah Willem Peo dengannya. Mengapa tanya Oh Li Chu sambil berkerut kening dengan wajah tidak mengerti? Tok Nyo Chu tertawa hambar. Setelah ku utarakan nanti, harap nona Oh jangan marah, sesungguhnya kedua belas orang Chai Chu dari Tai Ang San seperti tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap Willem Peo, terutama sekali antara Kiong Tek Chiong dengan ayahmu agaknya seperti mempunyai suatu dendam kesumat yang dalam. Berubahlah paras muka Oh Li Chu, dia menjadi marah, serunya kemudian dengan cepat. Kali ini akanku suruh mereka rasakan kelihayan dari anggota Willem Peo. Lan Si Giok sendiri pun segera merasa bahwa Tok Nyo Chu kelewat memandang rendah pihak Willem Peo, dengan cepat dia memberi penjelasan. Willem Peo mempunyai kekuatan yang besar di Telaga Foayang Oh, kapal perangnya mencapai ratusan buah, anggota benteng pun semuanya kekar dan berdisiplin tinggi, berbicara soal kekuatan, belum tentu mereka berada di bawah kekuatan Tai Ang San. Gembira Nian perasaan Oh Li Chu oleh karena Lan Si Giok membelai Willem Peo tanpa terasa dia memandang sekejap ke arah pemuda itu dengan pandangan mesra. Tok Nyo Chu tertawa hambar. Dalam soal ini, Cici rasanya jauh lebih jelas daripadamu, kau lupa rupanya bahwa Tai Ang San bukan Foayang Oh. Merah jengah selembar wajah Lan Si Giok, sekarang dia baru teringat, biarpun Willem Peo memiliki angkatan laut yang kuat, namun memang tak berdaya sama sekali untuk menghadapi pihak Tai Ang San Oh Li Chu tertawa dingin, dengan perasaan tak puas kembali dia bertanya, Apakah wanggap keadaan medan dari bentengmu itu jauh melebih ketiga tebing sembilan puncak dari Tai Ang San, dan anggotanya jauh lebih banyak daripada kedua belas Chai Chu dari Tai Ang San? Tok Nyo Chu berkerut kening, kemudian menjawab dengan angkuh. Walaupun Pe Kho Chai bukan terdiri dari dinding baja tembok besi, namun penjagaan serta pertahanan kami kuat sekali kalau bukan seorang jago yang benar-benar sangat hebat, jangan harap bisa memasuki Pe Kho Chai secara mudah, bahkan mungkin jauh lebih sukar ketimbang memasuki Tai Ang San apalagi biarpun pihak Tai Ang San memiliki jago-jago yang tak terhitung jumlahnya, namun belum tentu ada yang mampu menandingi kami suami-istri berdua. Lan Si Giok pernah menyaksikan dengan matu kepala sendiri bagaimana si beruang berlengan tunggal didesak oleh Gui Pak Chiang dari Pe Kho Chai sehingga mati kutunya, karena itu dia lebih mempercayai perkataan perempuan itu. Pucat pias selembar wajah Ohli Chu setelah mendengar perkataan itu, sekujur badannya gemetar keras, dengan perasaan yang amat mendongkol katanya. Kalau toh benteng kalian begitu tangguh dan hebat, mengapa adik Giok bisa memasuki benteng kalian secara mudah? Tok Nio Chu mengerling sekejap ke arah Lansi Giok, lalu tertawa menggiurkan. Berapa banyak sih manusia di dunia ini yang memiliki kepandaian silat sehebat adik Giok? Ucapan tersebut kontan membuat Ohli Chu tertegun seketika itu juga dia melupakan kegenetan Tok Nio Chu, dia tidak tahu perkataan dari perempuan itu adalah kenyataan ataukah hanya sengaja menyanjung adik Gioknya. Lansi Giok khawatir kedua orang itu ribut lagi cepat ujarnya kepada Tok Nio Chu. Sisa hidangan di meja sudah dibersihkan aku rasa kau harus mengirim orang untuk mengundang kehadiran Liang Tok Chu. Tok Nio Chu tertawa seraya mengangguk, mereka bertiga segera kembali ke ruang tengah. Sementara itu meja di tengah ruangan telah diatur kembali dengan rapi, tiga cawan teh telah dihidangkan. Kepada seorang kacung yang berdiri di luar ruangan. Tok Nio Chu segera berseru dengan suara dalam. Undang kehadiran Liang Tok Chu. Kacung itu mengiakan dengan cepat kemudian buru-buru berjalan keluar dari halaman. Beberapa saat kemudian, kacung itu sudah muncul kembali dengan langkah tergesa-gesa, begitu sampai di depan pintu, dia segera berseru keras. Liang Tok Chu tiba. Silahkan jawab Tok Nio Chu tersenyum. Kacung itu segera membalikan badan dan berseru kembali dengan lantang. Hu Jin mempersilahkan Liang Tok Chu masuk. Dari depan pintu halaman segera berjalan masuk sesosok bayangan manusia. Dengan senyuman di kulum dan mata memancarkan cahaya berkilat, Tok Nio Chu bangkit berdiri dari kursinya. Lan Si Giok dan Oh Li Chu sering tak turut bangkit berdiri pula. Yang dinamakan Liang Si Guan adalah seorang sastrawan berusia 30 tahunan, dia mengenakan pakaian modal sastrawan dengan wajah yang bersih, dari kesederhanaannya bisa diketahui bahwa orang ini sangat berbahaya. Terutama sekali sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam dan wajahnya yang memancarkan keseriusan, ini menunjukkan bahwa dia pun seorang yang cerdas. Begitu bersuah dengan Tok Nio Chu, Liang Si Guan buru-buru masuk ke ruang tamu dan memberi hormat sambil katanya. Liang Si Guan, ketua cabang Tiang Lu Tian dari Tai Ang San khusus datang menjumpai Nyonya Gui. Tok Nio Chu tertawa hambar, kemudian menjawab nyaring. Liang Tau Chu tak usah banyak adat, silahkan duduk berbincang-bincang. Liang Si Guan mengiakan, dia melirik sekejap ke arah Lan Si Giok dan Oh Li Chu yang duduk bersanding, kemudian baru duduk di sisi sebelah kanan. Lan Si Giok dapat merasakan bahwa sikap hormat Liang Si Guan terhadap Tok Nio Chu sebagian disebabkan karena baik Tok Nio Chu maupun si beruang berlengan tunggal sama-sama merupakan jagoan yang mempunyai kedudukan dalam dunia persilatan, selain itu juga dikarenakan orang itu agak segan terhadap ilmu silatnya yang hebat. Tapi jika dilihat dari kemampuan Tok Nio Chu sewaktu bertempur melawan Oh Li Chu di kota Siang yang tempoh hari rasanya perempuan tersebut tidak memiliki ilmu silat yang kelewat tangguh. Dalam pada itu, Liang Si Guan telah memandang sekejap ke arah Lan Si Giok serta Oh Li Chu, kemudian sambil menjura sekali lagi kepada Tok Nio Chu, ia berkata, berhubung berita kami terputus di tengah jalan sehingga tak bisa menyambut kedatangan Nio nya serta Lan Siow Hiap suami istri di luar kota, sengaja aku datang kemari sekarang untuk memohon maaf atas kehilafan tersebut. Lan Si Giok merasa sangat tidak tenang sesudah mendengar Liang Si Guan salah mengira dia dan Oh Li Chu sebagai suami istri, namun dia pun merasa kurang leluasa untuk membantahnya, di hati kecilnya dia tahu, sudah pasti hal tersebut terjadi karena percecokan Oh Li Chu dengan Tok Nio Chu di Siang yang tempoh hari. Sebaiknya Oh Li Chu kelihatan agak tersipu-sipu, namun di hati kecilnya menunjukkan senyuman penuh kepuasan. Tok Nio Chu memandang sekejap ke arah Liang Si Guan, kemudian sahutnya lembut. Liang Tau Chu kelewat merendah, adapun kedatangan kami kemari ada kalanya melalui jalan raya ada kalanya melalui jalan samping, mungkin soal inilah yang membuat kalian tidak peroleh berita kami secara pasti. Atas pertanyaan tersebut, Liang Si Guan cuma dapat mengangguk seadanya saja, setelah itu dia baru berkata lebih jauh. Untuk kehadiran Nyonya serta Lansiao Hiap suami istri, aku telah peroleh pemberitahuan secara langsung dari markas pusat, sehingga segala persiapan telah dilakukan secara baik. Kini aku khusus datang kemari untuk mengundang kalian bertiga, sudi mengunjungi pesanggerahan yang tiake kami agar dapat dilayani lebih baik. Tidak usah, tampik Tok Nyo Chu tanpa ragu-ragu. Sekarang hari sudah malam, apalagi kamar pun sudah dipesan, tak usah mengganggu ketenangan kalian lagi. Nyonya telah datang dari jauh untuk menjenguk kami, sudah sewajarnya bila kami sambut kedatangan Nyonya dengan suatu perjamuan besar, Paling tidak sebagai penebus bagi kehilafan kami yang tidak menyambut dari kejauhan cepat-cepat Liang Si Guan mendesak lagi. Lansi Giok sadar, bila mereka sampai datang ke pesanggerahan penyambut tamu agung itu, niscaya gerak-geriknya menjadi kurang leluasa, tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Tok Nyo Chu telah berkata sambil tertawa merdu. Kami sudah kenyang bersantap maupun minum arak, perjamuan dari Liang Tau Chu biarku hadiri di kemudian hari saja. Liang Si Guan sedikit mengerutkan dahinya lalu berdiri dengan sopan, katanya lembut. Nyonya dan Lansiow Hiap telah menempuh perjalanan selama berhari-hari, sekarang tubuh pasti penat dan perlu beristirahat, aku tak akan mengganggu lebih lama lagi, biar memohon diri sampai di sini saja. Melihat hal ini Tok Nyo Chu seperti teringat akan sesuatu, keningnya berkerut dan matanya cerah, sekulung senyuman halus dengan cepat menghiasi bibirnya yang merah. Cepat dia bangkit berdiri lalu menjawab dengan riang. Selamat jalan Liang Tau Chu, maaf bila aku tidak menghantarmu. Sementara berbicara, menggunakan kesempatan di saat Liang Si Guan sedang memberi hormat, dengan cekatan sekali dia memberi tanda kepada Lansi Giok dan Ohli Chu yang berdiri di sisinya. Pada waktu itu Lansi Giok dan Ohli Chu sedang merasa geli atas sikap Liang Si Guan yang begitu sopan santun dan mau mengundurkan diri dengan begitu saja begitu melihat tanda rahasia dari Tok Nyo Chu, kedua orang tersebut menjadi melongo dan tidak habis mengerti. Sebaliknya Liang Si Guan yang mendengar ucapan Tok Nyo Chu yang merdu dan nyaring tersebut menjadi menggigil karena terkejut, apalagi setelah menjura, ia menjumpai senyuman yang begitu cerah di wajah perempuan tersebut, wajahnya kontan berubah hebat. Buru-buru serunya berulang kali. Nyonya tak usah menghantar lagi, nyonya tak perlu menghantar lagi tanda seru. Sembari berkata matanya mengawasi tubuh Tok Nyo Chu lekat-lekat, sementara tubuhnya mengundurkan diri dengan tergesa-gesa. Berkerut kening Tok Nyo Chu melihat sikap lawan, sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat dan tanpa terasa ia perdengarkan suara tertawa dingin yang penuh mengandung hawa nafsu membunuh. Paras mukal yang si Guan segera menunjukkan perubahan yang semakin ngeri dan takut, sementara gerakan tubuhnya yang mundur pun semakin bertambah cepat. Lan Si Giok sebagai seorang pemuda yang saleh dan penuh cinta kasih, meski belum mempunyai pikiran yang kelewat mendalam, toh ia dibuat tertegun juga oleh peristiwa itu, tak tahu apa gerangan yang sesungguhnya telah terjadi. Dalam pada itu Liang Si Guan telah mengundurkan diri dari ruangan, sedang paras muka Tok Nyo Chu telah berubah menjadi hijau membesi mengerikan sekali. Tiba-tiba, secepat sambaran petir Liang Si Guan membalikan tubuhnya, kemudian melejit ke tengah udara. Berkilat sepasang metel, Tok Nyo Chu, bentaknya secara tiba-tiba, kawanan tikus, kau berarti kurang ajar titik. Belum habis bentakan tersebut, tangan kanannya sudah merogoh ke dalam saku dan cahaya biru berkilauan, dia siap melepaskan serangan ke muka. Lan Si Giok yang awas dengan cepat maju setindak, dia cengkeram pergelangan tangan Tok Nyo Chu, kemudian berpaling pula ke arah Liang Si Guan, ternyata orang itu sudah tak nampak lagi bayangan tubuhnya. Baru sekarang Lan Si Giok mengerti apa sebabnya Liang Si Guan mengundurkan diri dari ruangan secara tergesa, gesa, nampaknya orang itu khawatir sekali bila Tok Nyo Chu melepaskan serangannya yang keji. Hanya ada satu hal yang tidak dipahami olehnya, yaitu apa sebabnya Tok Nyo Chu hendak membunuh Liang Si Guan? Ketika ia menunduk kembali, terlihat olehnya cahaya biru berkilauan di antara jari-jari tangan Tok Nyo Chu yang lembut, ada tiga bilah pisau terbang Li Uyak Hu itu berwarna biru yang berada dalam genggamannya, jelas pisau-pisau terbang tersebut sudah diberi racun yang amat jahat. Pemuda itu tertegun, kemudian melepaskan genggamannya atas tangan lawan. Dengan sorot metu, tajam Tok Nyo Chu mengamati wajah Lan Si Giok lekat-lekat, kemudian ujarnya dingin. Bila kau membiarkan dia kabur sekarang akhirnya pasti akan menyesal sekali. Lan Si Giok tertawa hambar, sahutnya serius. Biarkan saja perbuatan mereka mencurigakan, asal kita tidak terlepas dari arah dan reo yang sebenarnya. Merah padam selembar wajah Tok Nyo Chu ucapan anak muda tersebut membuatnya terbungkam dalam seribu bahasa. Oh Li Chu yang berdiri di sampingnya memuji sekali atas kecerdasan dan kecekatan Liang Si Guan bertindak, di samping itu dia pun merasakan betapa kejamnya Tok Nyo Chu, bahkan jauh di atas kekejaman sendiri. Namun begitu, dia pun tidak habis mengerti mengapa Tok Nyo Chu hendak turun tangan membunuh Liang Si Guan. Akhirnya dia bertanya keheranan. Apakah kau beranggapan dengan membunuh Liang Si Guan? Maka hal ini akan bermanfaat sekali dengan usaha kita menuju Tai Ang San tanda tanya. Tentu saja, jawab Tok Nyo Chu tanpa ragu-ragu, aku berani memastikan Kiong Tek Chiong dari Tai Ang San hingga kini masih belum tahu kalau kita bertiga sudah berada di Tiang Siu Tian. Atas dasar apa kau berkata begini? Tanya Oh Li Chu tidak puas. Tok Nyo Chu tertawa angkuh. Ditinjau dari kedatangan Liang Si Guan yang tergesa-gesa, dapat dibuktikan kalau kehadiran kita di sini telah memberikan rasa kaget yang luar biasa. Baginya dari situ pula terbukti kalau pihak Tai Ang San masih belum mengetahui gerak-gerak kita, Liang Si Guan mengundang kita agar menginap di pesanggerahan penerima tamu. Hal tersebut tak lain bertujuan untuk mengurangi gerak-gerak kita, karena itulah tawarannya Kutampik. Dia sudah memastikan rupanya bahwa malam ini kita akan berangkat ke Tai Ang San, dan hal tersebut membuatnya merasakan betapa gawatnya situasi, karena itu dia buru. Buru minta diri agar ada waktu cukup untuk melaporkan kejadian ini ke markas besar dan membuat persiapan seperlunya. Mendengar penjelasan tersebut, Lansi Giok mengangguk berulang kali sembari memuji. Pandangan Nyonya memang tepat sekali aku merasa sangat kagum tanda tanya. Tanda petik. Tok Nyocu merasa sangat tak senang karena selama ini Lansi Giok selalu memanggil dirinya dengan sebutan Nyonya, namun dia sendiri pun tak bisa memaksa pemuda tersebut untuk memangginya dengan sebutan Cici. Melihat pemuda itu memuji Tok Nyocu, Ohli Chu segera mendengus sambil segera mengalihkan pokok pembicaraan. Kalau dia menduga kita naik gunung tadi malam ini, lebih baik kita sengaja berangkat esok pagi saja. Waktu itu Tok Nyocu sedang merasa tak senang hati, mendengar ucapan mana dia segera tertawa dingin. Jika besok baru berangkat, aku yakin kecuali adik Giok seorang, kau dan aku jangan harap bisa kembali dalam keadaan hidup. Mendengar betapa seriusnya persoalan yang mereka hadapi Lansi Giok menyela. Kalau memang begitu mari kita berangkat sekarang juga. Bila berangkat sekarang, aku khawatir sudah agak terlambat, kata Tok Nyocu sambil memandang sekejap pemuda tersebut dengan pandangan apa boleh buat. Oh Licu menganggap sikap tersebut merupakan kesengajaan Tok Nyocu bersikap sok tegang, segera ujarnya dingin. Aku tidak percaya kalau Tai Angsan begitu hebat dan menakutkan sehingga jauh lebih mengerikan daripada akhirat titik 2. HMM jika kau tak percaya mengapa kita tidak segera berangkat untuk membuktikan sendiri. Berbicara sampai di situ, berangkatlah mereka bertiga menuju ke ruang belakang. Dalam pada itu para pelayan dan kacung yang melayani pesanggerahan tersebut sudah pada ketakutan dan menyembunyikan diri di sudut ruangan, tak seorang pun di antara mereka yang berani bersuara. Tiba di halaman belakang, Lansi Giok bertiga segera melejit dan melompat naik ke atas atap rumah. Waktu itu langit masih agak terang karena cahaya rembulan perkiraan baru mendekati kentongan kedua. Memandang jauh ke muka, bukit Tai Angsan yang angker berdiri di depan mata, bukit yang terjal dan bayangan hitam yang menyelimuti seluruh tanah perbukitan mendatangkan suasana, yang menggidikan hati bagi yang melihat. Memandang tanah perbukitan itu, Tok Nyo Chu berkata kemudian kepada Seng Pemuda. Kalau dilihat dari keadaan, agaknya mereka masih belum melakukan suatu persiapan yang ketat. Habis kesabaran Lansi Giok setelah memandang bukit Tai Angsan yang berada di depan mata, ujarnya cepat. Kalau toh memang begitu, mari kita berangkat sekarang juga. Tidak membuang waktu lagi, ketiga orang itu segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing dan berangkat menuju ke kaki bukit sebelah selatan. Sementara mereka sedang menempuh perjalanan cepat menuju ke arah tanah perbukitan itu, tiba-tiba, di tengah udara bergemas suara burung yang terbang melintas dari atas kepala mereka. Lansi Giok segera menghentikan langkahnya sambil mendongakan kepalanya, di tengah kegelapan tampak ada. Selapis titik hitam sedang terbang melintas dengan gerakan yang cepat sekali, jumlahnya mencapai puluhan dan burung-burung merpati itu semuanya terbang menuju ke arah bukit. Berkerut kening Tok Niocu menyaksikan kesemuanya itu, dia memandang sekejap ke arah Lansi Giok yang sedang memperhatikan burung-burung merpati itu, lalu ujarnya agak menerongkol. Bila bersikap lemah terhadap kaum Durjana, akibatnya diri sendiri yang rugi, coba kalau liang si Guan kita bunuh, tidak bakal kita jumpai kesulitan macam begini. Sembari berkata, sinar matanya yang dingin seperti es kembali dialihkan ke wajah Ohlicu. Berkobar amarah di dalam dada Ohlicu melihat sikap lawannya ia seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun secara tiba-tiba ia lihat di antara rombongan burung merpati itu ada satu titik bayangan hitam yang menukik ke bawah dan meluncur ke arah tanah tebing bersinar lentera di depan situ. Mencorong sinar terang dari balik metu, Tok Niocu, segera serunya keras-keras. Adik Giok, di depan sana rupanya adalah tebing mayat menggelapar ketuanya adalah si hakim paku hati, jika kita serbu tebing tersebut secepatnya, aku rasa para bukit lainnya pasti akan kebuakan dibuatnya. Selesai berkata dia lantas meluncur ke arah bukit itu lebih dulu, Lan Si Giok dan Ohlicu yang tidak begitu mengenal keadaan medan hanya bisa mengikuti di belakang perempuan itu. Memasuki mulut, bukit, angin malam terasa berhembus kencang menggunakan batuan karang dan pohon siong. Yang tumbuh di situ sebagai perlindungan, mereka bertiga meneruskan perjalanannya ke atas. Mendekati tempat bersinar lentera itu, Lan Si Giok memandang sekejap sekitar sana, keningnya segera berkerut, dia merasa keadaan medan di atas bukit Tai Angsan ini tidak sebahaya apa yang dilukiskan Tok Niocu sebelumnya. Tok Niocu sendiri walaupun sudah dua kali mengunjungi bukit Tai Angsan, namun setiap kali bersama Gui Pak Chiang diundang sebagai tamu. Kini keningnya berkerut setelah memandang keadaan sekitar situ dan wajahnya memperlihatkan perasaan serba salah, diam-diam ia mencoba untuk melihat kembali ke arah manakah mereka harus meneruskan perjalanannya. Berbeda sekali dengan Oh Licu, sesudah melihat keadaan medan di bukit-bukit Tai Angsan ini, dia baru sadar bahwa keadaan Wilimpeo di mana ia berdiam memang tidak sebahaya dan seterjal keadaan medan di tempat ini. Sementara itu Lan Si Giok telah melihat sebuah terjalan dinding tebing pada puluhan kaki di arah barat daya mereka, satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya lalu ia berbisik. Bila keadaan medan sudah curam dan berbahaya, kebanyakan penjagaan yang mereka lakukan tidak terlalu ketat. Mari kita turun ke bawah melalui dinding tebing itu saja. Tok Nio Chu dan Oh Licu menjumpai dinding tebing yang dimaksud tingginya mencapai ratusan kaki, di atas di tebing pun seperti dipenuhi batuan cadas dan semak. Belukar, karena yakin mereka masih sanggup untuk melewatinya, maka kedua orang itu segera mengangguk. Mereka bertiga tidak ragu lagi dan langsung menuju ke tebing curam tersebut, tiba di situ Lan Si Giok segera memimpin dengan melompat naik lebih dahulu. Agak tertegun Oh Licu sesudah menyaksikan gerakan tubuh Lan Si Giok ketika melompat naik, gerakan begitu cepat seperti burung ngelang, dalam sekali lompatan saja beberapa kaki bisa melampaui secara mudah. Baru sekarang dia membuktikan ucapan dari Tok Nio Chu, jadi rupanya perempuan itu bukan mengumpak atau menyanjung kehebatan adik Gioknya. Di samping itu dia pun amat terkejut atas kepesatan ilmu silat yang diperoleh pemuda tersebut dalam setahun belakangan ini. Ketika memandang pula ke arah Tok Nio Chu, dilihatnya perempuan itu pun bisa bergerak dengan enteng dan cekatan, kenyataan menunjukkan bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya masih kalah setingkat jika dibandingkan dengan perempuan tersebut. Dalam keadaan was-was dan prihatin, gadis tersebut turut melompat naik dengan menghimpun seluruh kekuatannya. Sementara itulah si Giok telah berubah wajahnya setelah memandang keadaan di seputar sana, rupanya di sepanjang tebing itu ditemukan banyak sekali balok kayu dan batu-batu cadas yang digulingkan ke bawah. Mungkin saking kagetnya, tanpa terasa dia sampai menghentikan langkahnya di atas sebatang pohon. Menengok ke bawah dijumpainya Tok Nio Chu serta Oh Lichu masih berada puluhan kaki di bawahnya, baru sekarang ia merasakan betapa berbahayanya keadaan di sekitar situ. Sedikit saja mereka bertindak kurang hati-hati, batu besar dan kayu raksasa yang dipersiapkan di tepi-tebing niscaya akan mengguling ke bawah, dan bila hal ini sampai terjadi, niscaya mereka bertiga akan mati dengan tubuh hancur berantakan. Dalam keadaan begini tiba-tiba saja pemuda itu merasakan bahwa kehadiran Tok Nio Chu bersama Oh Lichu justru merupakan suatu beban baginya, karena itu dia mengulapkan tangannya berulang kali memberi tanda agar mereka berdua mendekati ke arahnya. Tok Nio Chu dan Oh Lichu segera menangkap tanda tersebut, di dalam beberapa kali lompatan saja mereka sudah menghampirinya. Tok Nio Chu tiba pada sasaran lebih dulu, tapi berhubung pohon itu pendek lagi kecil memanfaatkan kesempatan tersebut. Dia berpegangan pada lengan kanan seng pemuda sambil menempelkan tubuhnya ke depan payudaranya yang montok dan empuk otomatis menempel sebagian di atas lengan kanan si anak muda tersebut. Sayang sekali Lansi Giok yang berada dalam keadaan berbahaya sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan kesemuanya itu, dia segera bertindak pula menarik tangan Oh Lichu. Setibanya di atas pohon, Oh Lichu baru menjumpai bagaimana Tok Nio Chu bersandar di atas tubuh kekasihnya, api cemburu segera membara dan api amarah pun berkobar. Tapi sebelum ia sempat mengumpatkan kata-katanya, Lansi Giok telah menunjuk ke atas tebing di depan sana. Apa yang terlihat hampir saja membuat Oh Lichu menjerit, tubuhnya segera menggigil karena ketakutan, nyaris ia jatuh tertelungkup ke bawah, api cemburu yang semula berkobar pun seketika menjadi padam. Mimpi pun dia tak menyangka bahwa tempat di mana ia berada sekarang merupakan suatu tempat yang begitu berbahaya sehingga setiap saat besar kemungkinannya akan merenggut jiwa mereka. Berbeda sekali dengan keadaan Tok Nio Chu dia tetap bersikap acuh-ta'acuh terhadap batuan besar dan balok kayu di sekitarnya tebing tersebut. Malah sambil tertawa hambar, dia manfaatkan kesempatan tersebut untuk menempelkan bibirnya di sisi telinga seng pemuda sembari berbisik lirih. Adik Giok keselamatanku dan Nona Oh sudah mencapai titik yang kritis dan kemungkinan besar akan hilang setiap saat. Aku ingin tahu dengan care apakah engkau menyelamatkan kami sekarang? Ohli Chu yang melihat kesemuanya ini, disamping merasa kagum atas ketenangan Tok Nio Chu di dalam menghadapi masalah, ia pun mendongkol kepadanya karena perempuan itu pandai memanfaatkan kesempatan untuk bermesraan dengan kekasihnya. Sedemikian mendongkolnya dan mangkelnya dia, hampir saja dia tak tahan untuk berteriak-teriak agar pihak atas tebing melepaskan batu dan balok kayunya sehingga mereka bertiga mampus bersama. Merah padam selembar wajah Lansi Giok atas pertanyaan tadi, agak tersipu-sipu sahutnya. Mari kalian ikuti aku naik ke atas tebing setibanya di situ, gunakanlah kesempatan di saat ku terjang para. Penjaganya kalian berdua menggunakan tali untuk melompat naik. Tok Nio Chu dan Ohli Chu mengangguk bersama dan mengikuti di belakang Lansi Giok untuk melanjutkan gerakannya menuju ke atas tebing, sebisa mungkin mereka mencoba untuk mengurangi suara yang ditimbulkan dari baju mereka. Setibanya di bawah tumpukan batu cadas dan balok kayu tersebut, pertama-tama Lansi Giok memberi tanda dulu kepada Tok Nio Chu serta Ohli Chu, kemudian tubuhnya melejit ke atas dan menerjang ke arah tali yang mengendalikan tumpukan batu karang serta balok kayu tersebut. Pucat pias selembar wajah Tok Nio Chu serta Ohli Chu melihat kejadian itu, saking kagetnya hampir saja mereka menjerit tertahan. Tiba-tiba mereka saksikan Lansi Giok menyambar tali sambil berayunan di tengah udara, kemudian dalam satu jum palitan ia sudah melenting ke atas. Di saat sepasang kaki Lansi Giok mencapai permukaan tebing dan belum sempat melihat pemandangan di sekitarnya, mendadak dari tebing itu kedengaran seseorang mementak keras. Siapa di situ? Sebila anak panah tiba-tiba dibidikan ke arahnya. Lansi Giok sangat terkejut, dia rendahkan bahunya sambil menghindar, anak panah itu segera melesat melalui sisi telinganya, keadaan berbahaya sekali. Setelah itu dia baru melihat seorang lelaki kekar sedang mengangkat goloknya dengan gugup untuk siap dibacokan ke atas tali pengendali jebakan. Tak terlukiskan rasa terkejut Lansi Giok menyaksikan kejadian tersebut, ia membentak keras, tubuhnya melejit ke udara dan kelima jari tangan kanannya memancarkan lima gulung desingan angin jari yang tajam menyambar tubuh lelaki itu. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera bergema memecahkan keheningan, lelaki bergolok itu melejit lalu roboh terkapar di atas tanah. Apa mau dikata, goloknya yang besar kebetulan sekali terjatuh di sisi tali tersebut dan tak ampun tali tadi menjadi putus. Melihat hal ini Lansi Giok membentak keras, dengan hati terkejut ia meluncur ke bawah secepat kilat, dengan bentakan kaki kanannya dia injak tali yang putus itu agar berhenti. Di saat ujung kaki Lansi Giok menginjak tali yang putus itu, dua kali desingan tajam telah meluncur tiba, dua batang anak panah menyambar ke tubuhnya disertai desingan angin tajam. Lansi Giok sama sekali tidak bergeser dari posisi semula, dengan menghimpun tenaga dalamnya ke ujung baju kanan ia mengebaskannya ke muka, kedua batang anak panah tersebut segera disapunya sehingga mencelat. Sementara itu di atas tebing tadi sudah berkumandang suara teriakan-teriakan yang gegap gempita, di antara cahaya tajam yang berkilauan segenap lelaki penjaga tebing telah mengayunkan goloknya untuk membacok putus tali pengendali alat jebakan itu. Dalam waktu singkat suasana menjadi sangat ramai dan gaduh, keadaan pun terasa bertambah tegang. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring bergema di udara, bayangan manusia berkelebat lewat, Tok Nyo Chu telah melompat naik ke atas puncak tebing menyusul kemudian Ohli Chu dengan pedang terhunus mengikuti di belakangnya. Bagaikan melepaskan beban yang berat lansi Giok mengangkat kaki kanannya. Suara gemuruh yang memekikan telinga pun bergema memecahkan keheningan, berhubung tali pengendali alat jebakan itu terlepas, maka secara otomatis batu cadas dan balok kayu raksasa yang telah dipersiapkan pun berhamburan memuntah ke bawah tebing sana, bentakan-bentakan keras bergema dari empat penjuru, kawanan penjaga di situ bersama-sama mengayunkan senjatanya sambil menerkam ke arah muka. Ohli Chu berkerut kening, wajahnya dingin seperti es, sambil membentak dia menerjang ke muka, pedangnya dia yunkian kemari melepaskan bacokan-bacokan maut. Dalam pada itu lansi Giok beranggapan kalau tujuannya datang ke sana adalah menemukan beruang berlengan tunggal Kiong Tekjiong secepatnya, dia merasa tidak ada perlunya untuk melibatkan diri dalam pembantaian di situ. Mendadak ia membentak dengan suara keras. Enci Chu hentikan seranganmu. Belum habis ia berseru, puluhan orang lelaki kekar itu sudah menerjang tiba, mereka masing-masing mengayunkan senjatanya mengancam tubuh Ohli Chu. Berkilat sepasang meta Ohli Chu diiringi senyuman dingin yang menggidikan hati, dia lepaskan sebuah bacokan kilat ke arah dua bilah golok yang berada di hadapannya dengan jurus serangan menyikap awan melihat seng surya. Triying taang. Tanda petik. Letupan bunga api segera memancar keempat penjuru, dua bilah golok besar itu tersampok hingga mencelat ke samping menyusul bentakan keras, cahaya tajam menyambar lewat dan dua jeritan ngeri yang memilukan hati segera bergema memecahkan keheningan. Di antara darah segar yang memancar kemana-mana, kedua orang lelaki itu tergeletak mampus di atas tanah. Puluhan orang lelaki lainnya serentak menyerbu ke depan dan mengetung Ohli Chu ketat-ketat, diiringi bentakan-bentakan nyaring serangan dilancarkan bertubi-tubi. Tentu saja Ohli Chu tak akan memandang sebelah mata pun terhadap kawanan manusia tersebut, pedangnya dengan jurus hujan angin di delapan penjuru, ia ciptakan lapisan cahaya pedang yang membukit dan mendesak kawanan lelaki itu. Sementara itu dari kejauhan sana tampak cahaya api memancar ke udara, nampaknya sebatang anak panah berapi telah dibidikkan ke tengah udara. Dengan cepatlan si Giyok dapat melihat bagaimana kawanan lelaki yang memenuhi itu kian lama kian bertambah banyak, bila keadaan semacam ini dibiarkan berlangsung terus, sebagaimana yang dikatakan Tok Nio Chu, dia harus melakukan pembantaian secara besar-besaran atas orang-orang yang berada di tiga tebing sembilan puncak dan dua belas benteng sebelum bisa bertemu dengan sasaran utamanya bila hal sampai terjadi, niscaya dia sudah akan mati kelelahan lebih dulu di Bukit Tai Angsan. Baru saja dia hendak membentak Ohlicu agar menghentikan pertarungan, mendadak Tok Nio Chu yang berdiri angkuh di Arna telah membentak nyaring. Tok Nio Chu berada di sini, kalian semua cepat hentikan pertarungan. Mendengar nama Tok Nio Chu kawanan lelaki bersenjata yang sedang menerjang tiba serentak menghentikan langkahnya, sedangkan puluhan orang lelaki yang mengepung Ohlicu juga serentak mengundurkan diri, beratus-ratus pasang metu yang kaget dan ngeri bersama-sama dialihkan ke wajah Tok Nio Chu. Lansi Giok serta Ohlicu yang menjumpai hal tersebut menjadi tertegun, mereka berdua sama sekali tak menduga kalau Tok Nio Chu memiliki daya pengaruh yang begitu besar. Kembali terdengar Tok Nio Chu membentak dengan suara dingin. Mana Hiang Chu kalian yang bertanggung jawab di tempat ini? Mendapat pertanyaan tersebut, puluhan orang lelaki yang berada di sekitar tempat itu menjadi celingukan kian kemari tak lama kemudian dari kejauhan sana tampak tiga sosok bayangan manusia sedang bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi. Oh Hiang Chu telah datang serentak puluhan orang lelaki itu berseru bersama. Lansi Giok segera menengok ke muka, ternyata ketiga sosok bayangan manusia yang sedang bergerak mendekat. Itu adalah tiga orang lelaki yang berusia di antara 30 tahunan. Salah seorang di antaranya mengenakan baju merah dengan senjata tombak pendek, alis matanya tebal matanya besar dan berperawakan tinggi besar lagi kekar. Sedangkan dua orang lainnya berbaju abu-abu dengan menyoren golok di punggungnya mungkin para komandan regu di bawah pimpinannya. Tatkala ketiga orang itu sudah mencapai lima kaki dari mereka, tampak kawanan lelaki lainnya sama-sama menyingkir ke samping untuk memberi jalan lewat. Lelaki berpakaian ringkas yang berada di tengah itu segera maju ke muka dengan dada dibusungkan dan langkah lebar sepasang matanya yang bulat besar dan bercahaya mula-mula memandang sekejap ke arah dua sosok mayat yang terkapar di atas genangan darah itu. Tok Nyo Chu tidak menunggu sampai lelaki tadi berdiri tegak, dengan suara dalam ia lantas menegur. Apakah kau adalah Ho Hyang Chu yang bertanggung jawab atas tebing sebelah timur ini? Lelaki itu berhenti melangkah lalu menjawab dengan suara tajam, Betul, akulah Ho Hyang Chu, ada urusan apanya datang membunuh orang di tengah malam buta begini? Sambil berbicara, sorot matanya yang tajam memandang sekejap ke arah ohli Chu yang membawa pedang terhunus serta lansi Gyo yang berdiri tak jauh darinya. Sebelum Tok Nyo Chu menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba terdengar ohli Chu menimbrung sambil tertawa dingin. Akulah yang membunuh mereka, urusan sama sekali tiada sangkut pautnya dengan dia. Ho Hyang Chu segera berpaling dan menatap wajah ohli Chu penuh amarah, tegurnya kemudian. Nona, siapa namamu? Ada urusan apa kau datang membunuh orang di tengah malam buta? H. M. M. Mohli Chu mendengus menghina, siapakah namamu? Selain Tiong Teg Tiong sendiri, siapa saja tidak berhak untuk mengetahuinya? Ho Hyang Chu seketika naik darah alis matanya berkenyit lalu bentaknya keras-keras. Biarpun aku tidak berhak untuk menanyakan namamu, namun aku berhak untuk membunuhmu guna membalaskan dendam bagi kematian kedua orang anak buahku. Sambil membentak tubuhnya menerjang ke muka, senjata tombak pendeknya disapu ke muka, menyambar pinggang ohli Chu. Tampaknya tokniho Chu ada maksud untuk menilai ilmu silat yang dimiliki ohli Chu, sebaliknya ohli Chu sendiri pun berhasrat untuk menunjukkan kehebatan Wilin P.O. Oh, karenanya sambil tertawa dingin tubuhnya bergerak secepat kilat, dengan begitu sapuan senjata lawan mengenai sasaran kosong. Menyusul kemudian ia membentak nyaring pedangnya dilancarkan secara bertubi-tubi melepaskan tiga serangan berantai yang mengancam atas tengah dan bawah tubuh lawan, yaitu bagian tenggorokan, dada serta lambung. Sesungguhnya hoh yang Chu datang ke situ dengan tugas untuk berusaha mengulur waktu selama-lamanya, tidak. Heran kalau dia manfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajak ohli Chu bertarung. Kendari pun demikian, mimpi pun dia tidak mengira kalau kekejaman ohli Chu sebetulnya jauh melebih kekejaman tokniho Chu sendiri. Baru saja serangannya gagal, cahaya tajam telah menyambar tiba, dalam kagetnya dia segera melompat mundur ke belakang. Sudah barang tentu ohli Chu tak sudi membiarkan musuhnya kabur, ia menjejakan kakinya ke atas tanah dan melakukan pengejaran dari belakang. Belum sempat sepasang kaki hoh yang Chu menginjak tanah, tahu-tahu ohli Chu sudah menyusul tiba, diiringi bentakan keras, pedangnya meluncur ke muka menusuk lambung hoh yang Chu. Melihat pemimpin mereka diserang, dua orang lelaki berbaju abu-abu lainnya segera membentak keras, sambil mengayunkan golok mereka membacok ohli Chu. Lan Si Giok sangat gelusar atas kejadian ini, dia hendak melepaskan sentilan jarinya untuk merobohkan lawan, tapi sebelum ia bertindak, tokniho Chu telah membentak lebih dulu. Kawanan tikus, pingin mampus rupanya kau. Dua titik cahaya biru diiringi desingan angin tajam menyambar ke wajah kedua orang lelaki tersebut, kecepatannya luar biasa sekali, dalam sekilas berkelebat tahu-tahu sudah tiba di sasaran. Tiga kali jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memenuhi angkasa, dua orang komandan pasukan itu membuang senjatanya sambil menutupi wajah sendiri. Dengan kedua belah tangan, tubuhnya segera terjungkal ke tanah. Ho Hyang Chu pun berteriak keras, dada dan lambungnya tersayat hingga robek, isi perutnya berhamburan keluar semua, tentu saja selembar jiwanya turut melayang meninggalkan raganya. Suasana dalam Arna menjadi amat kalut dan kacau tidak karuan, berpuluh-puluh orang lelaki bersenjata golok itu sama-sama mengayunkan senjatanya sambil menjerit-jerit, namun tak seorang pun di antara mereka yang berani mendekati lawannya. Tok Nyo Chu segera melihat bahwa kesempatan baik ini tak boleh dibuang dengan begitu saja, kepada Lansi Giyok serunya. Ayo berangkat! Mereka bertiga segera berangkat menuju ke arah mana cahaya lentera bersumber. Melihat musuhnya beranjak pergi. Puluhan orang lelaki itu sama-sama memutar senjata sambil membentak, serem tak mereka lakukan pengejaran. Di tengah gerakannya meluncur ke depan tiba-tiba Lansi Giyok berpaling dan ujarnya kepada Tok Nyo Chu serta Ohli Chu. Kita tak usah membuang waktu percuma di tempat-tempat semacam itu, yang penting terus menemukan si beruang berlengan tunggal secepatnya. Ohli Chu mangguk berulang kali tanpa menjawab, sedangkan Tok Nyo Chu segera menjelaskan. Tanpa melalui sembilan puncak dengan tiga tebingnya mustahil kita dapat memasuki puncak Keng Tian Hang di mana markas besar Kiong Tek Chiong terletak. Sementara pembicaraan berlangsung, cahaya lentera yang terang-benderang di muka situ tinggal sepuluh kaki lagi, sementara kawanan lelaki yang mengejar dari belakang makin lama semakin mendekat. Tad kala Tok Nyo Chu melihat cahaya api itu berasal dari obor-obor yang disulut di atas dinding benteng, mendadak ia menjerit kaget, hei, cepat berhenti. Lansi Giyok tahu tentu ada sesuatu hal yang tak beres, tiba-tiba saja dia hentikan gerakan tubuhnya. Ohli Chu juga berusaha untuk menghentikan gerakan tubuhnya, namun berhubung peringatan tersebut datangnya terlalu mendadak, membuat tubuhnya tetap maju sejauh tujuh dipas sebelum bisa berhenti. Bersamaan waktunya dengan berhentinya ketiga orang itu, dari atas dinding benteng kedengaran suara teriakan keras lalu secara tiba-tiba muncul puluhan sosok bayangan, manusia, suara gendewa dipentang orang pun bergema, panah-panah berapi berhamburan ke arah mereka seperti sambaran petir. Gusar sekali Lansi Giyok melihat kejadian ini, serta merta ia meraba pinggangnya sambil melepaskan senjata gurdinya, cahaya emas dengan cepat, memancar keempat penjuru, bayangan guri membukit dan semua panah berapi yang menyambar datang kena dipukul sampai terpental kemana-mana. Tok Nio Chu berkelebat maju ke muka lalu menyembunyikan diri di belakang tubuh Lansi Giyok. Mendadak terdengar jeritan lengking bergema di udara. Dengan perasaan terperan Jatlan Sigi berpaling, apa yang terlihat membuatnya sangat kaget, secepat sambaran petir dia memutar senjata gurdi emasnya sambil buru-buru bergeser mendekati Ohlicu. Ketika mendengar jeritan dari Ohlicu, Tok Nio Chu sadar bahwa keadaan tidak menguntungkan, apalagi setelah menengok ke samping, ia bertambah kaget. Ternyata bau bagian belakang gadis itu sudah tertancap sebatang anak panah, biarpun api sudah padam tapi masih mengepulkan asap tebal. Sebaliknya Ohlicu masih memutar pedangnya ke sana kemari tanpa berhenti. Tok Nio Chu tahu, panah itu menancap di tubuh sang gadis karena terpental oleh putaran senjata Lansi Giyok sendiri, dengan perasaan terkejut ia segera berteriak keras. Ayo cepat kembali. Sementara berbicara, Lansi Giyok sudah berada tiga depa dari Ohlicu, ujung baju kirinya segera dikebaskan ke muka, anak panah yang menancap di bahu belakang Ohlicu pun segera rontok ke tanah. Sekali lagi Tok Nio Chu berseru. Adik Giyok, cepat mundur, panah berapi itu mengandung racun belerang yang sangat jahat, luka dari nona Oh perlu diohati dengan segera. Lansi Giyok merasa sangat tidak tenang apalagi setelah mendengar panah berapi itu beracun, hilang niatnya untuk melanjutkan perjalanan. Setelah mengangguk berulang kali dia memutar senjata gurdi emasnya sambil mengundurkan diri. Dalam pada itu, puluhan orang lelaki yang semula mengejar mereka, semenjak tadi telan menghentikan diri di luar jangkauan anak-anak panah beracun itu tiada seorang pun yang maju ke depan, tiada orang pula yang berteriak. Sewaktu menyaksikan Lansi Giyok dan Tok Nio Chu bertiga muncul kembali, serem tak mereka membubarkan diri untuk mencari selamat. Lansi Giyok, Tok Nio Chu dan Ohlicu mengundurkan diri sampai di luar jangkauan anak panah berapi dengan cepat mereka mencari batu besar sebagai tempat perlindungan. Pada saat inilah mendadak dari atas dinding benteng berkumandang suara gelak tertawa seseorang yang penuh kegembiraan. Haa 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 haa. Tok Nio Chu, malam ini aku si hakim paku hati pasti akan menyuruh kau menggoyang pinggul kian kemari sebelum, merasakan kehebatanku. Ucapan itu sudah jelas mengandung nada yang cabul lagi kotor, tidak aheran jika Lansi Giyok menjadi amat gusar, hawa nafsu membunuhnya segera timbul, tapi dia tak bisa menghukum manusia jahannam tersebut pada detik itu juga. Sebaliknya paras muka Ohlicu dan Tok Nio Chu berubah menjadi merah membara, tentu saja Tok Nio Chu segan menjawab kata-kata cabul dari si hakim paku hati tersebut. Dengan cepat dia memeriksa keadaan luka yang diderita Onlicu, kemudian bertanya, Nona Oh, apakah kau mempunyai obat penawar racun yang lebih mustajab? Ohlicu hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. Dengan nada susah Tok Nio Chu kembali berkata, Walaupun aku mempunyai bubuk penawar racun, tapi sayang setelah dibubuhkan akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Ohlicu menjadi sangat mendengkol. Walaupun ayahku mempunyai pil penawar racun yang bagus, sayang aku tidak membawanya. Tergerak perasaan Lansi Giyok mendengar perkataan itu, tanyanya kemudian tak mengerti. Apakah kau maksudkan ketiga butir pil mestika yang kau berikan kepadaku tempoh hari? Berkilat sepasang metohlicu, kejut dan girang dia menganggukan kepalanya berulang kali. Benar, benar, ayo cepat keluarkan dan berikan kepadaku adik Giyok. Lansi Giyok tak berani beraya lagi, dari sakunya dia mengeluarkan sebuah botol porselen kecil lalu diserahkan kepada Ohlicu. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar Tok Niyo Chu membentak sambil menggertak gigi. Manusia-manusia bodoh, nampaknya kalian benar-benar ingin mencari mampus. Lansi Giyok segera berpaling, ternyata puluhan orang lelaki berpakaian ringkas itu dengan langkah berhati-hati dan senjata terhunus sedang mendekati tempat mereka berada. Tiba-tiba Tok Niyo Chu membentak keras, tangannya disambit ke depan melepaskan dua butir peluru api beracun. Dua gulung bola api yang memancarkan sinar biru, diiringi suara desingan dan mengepulkan kabut hijau yang tebal segera meluncur ke tubuh puluhan orang lelaki tersebut. Berubah hebat paras muka puluhan lelaki itu, suasana menjadi kalut dan serentak. Semua orang membubarkan diri dengan perasaan panik ketakutan setengah mati. Sambil tertawa dingin sekali lagi, Tok Niyo Chu membentak keras. Sebelum meninggalkan nyawa. Apakah kalian ingin pergi dengan begitu saja? Kembali tangannya diayunkan ke depan, segulung api biru secepat kilat meluncur ke depan menubruk kedua butir peluru api beracun pertama yang sedang meluncur ke bawah. Belaam. Belaam. Sewaktu keempat butir peluru api beracun itu saling bertumbukan di tengah udara terjadilah ledakan yang gegap gempita. Akibat dari ledakan tersebut, keempat gumpalan api biru tadi segera berubah menjadi beratus-ratus api bintang yang meluruk keempat penjuru dan berhamburan kemana-mana. Melihat bunga api yang berterbangan itu, pucat pias wajah puluhan lelaki kekar itu, mereka jadi ketakutan setengah mati hingga sukma serasa melayang meninggalkan raganya. Suasana jadi panik, semua orang berdesak-desakan agar bisa kabur lebih cepat lagi. Dalam waktu singkat sembilan orang, di antara mereka yang sudah terpercik api tersebut, tak ampun mereka bergulingan di atas tanah sambil menjerit-jerit kesakitan, suasana mengerikan dan mengenaskan sekali. Berubah hebat wajah Lansi Giyok melihat kesemuanya itu, tanpa terasa ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Bagaimanapun juga Tok Niyochu memang pantas diberi julukan perempuan beracun, sebab dari kekejamannya hal ini, memang sesuai dengan keadaan tersebut. Sesungguhnya Tok Niyochu bisa disebut orang sebagai perempuan beracun karena konon dia memiliki enam macam senjata rahasia yang beracun itu, di samping itu entah masih terdapat beberapa macam lagi benda-benda beracun yang digembolnya. Menjumpai Lansi Giyok menggeleng sambil menghela nafas, Oh Lichu segera berkata dingin. Sewaktu terkena panah berapi tadi, nyaris aku pun ikut hendak bergulingan di atas tanah, waktu itu, mengapa kau tidak merasa sakit hati dan sedih? Mengapa kau tidak mengeluh sambil memeriksa keadaan lukaku? Sambil berkata dia melemparkan sebutir pil berwarna merah yang diserahkan kepada Tok Niyochu kemudian mengembalikan botol kecil itu ke tangan Seng Pemuda. Merah jengah selembar wajah Lansi Giyok, setelah menerima botol tadi dia pun segera memeriksa keadaan luka dari Oh Lichu. Di atas bahu bagian belakangnya yang putih dan halus, sekarang telah bertambah dengan sebuah jalur panjang mulut luka yang berdarah, darah hitam yang busuk masih keluar tiada hentinya. Di tengah suasana penuh jerit kesakitan yang memilukan hati, sikap Tok Niyochu masih tetap acuh-ta'acuh seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh oleh suasana dihadapannya. Setelah menerima pil kecil itu, cepat dia meremasnya menjadi bubuk lalu ditebarkan di atas mulut luka Oh Lichu. Kemudian dari tangan si Nona dia mengambil secarik sapu tangan, menyingkap pakaiannya dan menyekair darah berwarna hitam itu. Mendadak sekujur badan Tok Niyochu gemetar keras, wajahnya berubah hebat, sorot matanya yang jeli mengawasi mulut luka Oh Lichu tanpa berkedip, ia seolah-olah tertegun dibuatnya. Dengan perasaan terkejut bercampur tidak habis mengerti, Lansi Giyok segera menegur. Nyonya, mengapa-mengapa kau? Oh Lichu juga merasakan keandahan lawan, cepat dia berpaling lalu mengawasi Tok Niyochu yang masih termangu-mangu, sedih itu dengan perasaan tak habis mengerti. Menanti Tok Niyochu peroleh kesadarannya kembali, mendadak dia memeluk tubuh Oh Lichu kencang-kencang sambil menangis terseduh-seduh penuh kesedihan. Sambil menangis terisak, ia berseru berulang kali. Adikku, Oha, kau adalah adikku yang patut dikasihani tanda seru. Tentu saja sikap Tok Niyochu yang sangat tiba-tiba ini sama sekali di luar dugaan Lansi Giyok serta Oh Lichu, tidak heran kalau mereka dibuat tertegun dan kelabakan, lama sekali mereka berdua hanya bisa memandang perempuan itu tanpa memahami apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi. Puluhan lelaki yang sudah kabur di kejauhan sana, sekarang juga menoleh dengan perasaan kaget. Sebaliknya kesembilan lelaki yang tubuhnya terjilat api beracun itu sudah melarikan diri kalang kabut, tentu saja mereka tak sempat lagi memperdulikan jerit tangis Tok Niyochu yang mendadak itu. Memang semenjak pandangan pertama tempoh hari, Lansi Giyok sudah merasa bahwa wajah Tok Niyochu agak mirip dengan wajah Oh Lichu, keadaan yang terpentang di depan matu sekarang membuatnya segera mengerti. Sambil menjerit kaget katanya kemudian, Apa? Kau maksudkan Nci Chu adalah adik kandungmu? Sambil menemukan Oh Lichu dan menangis terseduh-seduh, Tok Niyochu mengangguk berulang kali. Benar, dia adalah adik cuilanku. Kemudian sambil memandang Oh Lichu yang masih berdiri melongot, dia melanjutkan sambil menangis terisak. Kau adalah cuilan, kau tak akan teringat dengan keadaan kita yang amat tragis. Bagaikan orang gila, dia menggoyangkan badan Oh Lichu tiada hentinya, seakan-akan dia berharap dari guncangan tersebut bisa membuat Oh Lichu teringat kembali dengan masa lalunya. Dalam pada itu Oh Lichu seperti tak bisa menyambut perubahan yang datangnya secara tiba-tiba ini setelah melihat sikap gelatok Niyochu, apalagi dia pun merasa raut wajahnya memang mirip sekali dengan wajah perempuan itu, betul masih ada keraguan di hati kecilnya, namun air matanya tak urung toh jatuh bercucuran juga. Lansi Giyok seperti dapat merasakan bahwa Oh Lichu enggan mengakui hal tersebut secara gegabah, cepat ia memperingatkan kepada Tok Niyochu. Nyonya, dari mana kau bisa tahu kalau Wenchicu adalah adik kandungmu? Tok Niyochu menjadi sadar kembali, sembari menyekair matanya, ia menunjuk ke bahu Oh Lichu sambil berkata, Aku telah melihat tahilalat tiga bunga yang berada di bahu adikku, tahilalat tersebut dibuat oleh ibu kami. Lansi Giyok bisa menyimpulkan kalau di atas bahu Tok Niyochu pun pasti terdapat juga sebuah tahilalat, maka selanya kemudian, itu mah gampang sekali, Nyonya kan boleh mempersilahkan Enchicu untuk melihat pula tahilalat di atas bahu mukoma. Belum habis ia berkata, paras muka Tok Niyochu telah berubah menjadi merah dadu, bibirnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun seperti sukar untuk diutarakan. Lansi Giyok menjadi tertegun, ketika ia berpaling pula ke arah Oh Lichu, ternyata gadis itu pun menunjukkan wajah semua merah, malah merahnya sampai ke telinga, di antara kejengahan terselip pula perasaan bangga. Tahun ini, Lansi Giyok memang sudah berusia 18 tahun, namun ia belum tahu bahwa seorang gadis yang sudah kehilangan keperawanannya, maka tanda tahilalat tersebut akan turut menjadi hilang, tentu saja persoalan semacam ini sulit bagi Tok Niyochu yang sudah kawin itu untuk menerangkan. Sementara ketiga orang itu berada dalam keadaan serba salah mendadak terdengar lagi dengan dua kali desingan angin tajam. Lansi Giyok yang pertama-tama menyadari hal tersebut, tahu-tahu dua batang anak panah sudah meluncur datang. Oh Lichu dapat melihat kejadian tersebut dengan jelas ia membentak keras dan pedangnya segera diayunkan ke depan, anak panah itu pun rontok seketika. Lansi Giyok ikut naik pitam sambil membentak keras dia menerjang ke arah mana berasalnya bidikan anak panah itu. Di saat tubuh Lansi Giyok sedang menerjang keluar dari tempat persembunyiannya, terdengar teriakan keras bergema memecahkan keheningan lalu hujan panah pun berhamburan ke seluruh udara. Lansi Giyok menghentikan sebentar gerakan tubuhnya hawan nafsu membunuh kini sudah membara di dadanya, sambil memutar senjata gurdi emasnya dia menerkam kembali ke arah puluhan pemanah tersebut secara kalap. Dari atas dinding benteng berkumandang suara gelap tertawa keras, menyusul kemudian terdengar seseorang membentak nyaring. Lepaskan panah berapi. Mengiringi bentakan itu, panah berani bagaikan ular meluncur ke tubuh Lansi Giyok secara gencar. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Tok Nyo Chu menjerit kaget. Adik Giyok, cepat kembali. Lansi Giyok tahu ada sesuatu yang tak beres, dia membalikan badan lalu mundur kembali secepat kilat. Tidak sampai pemuda itu berdiri tegak, Ohli Chu segera menudin ke muka sambil serunya. Adik Giyok, cepat lihat. Mengikuti arah yang ditunjuk, Lansi Giyok merasa sangat terkejut, Ternyata dari atas sebuah puncak bukit di sebelah depan situ, tampak asap tebal mengepul di angkasa agaknya ada beberapa buah bangunan rumah yang sudah terjelat api. Bagaikan sedang berguman. Tok Nyo Chu berbisik tiba-tiba. Sungguh aneh, siapa lagi yang mendatangi Tai Ang San pada malam ini? Lansi Giyok sendiri pun tidak habis mengerti, ia sedang tiada hentinya bertanya kepada diri sendiri, siapakah orang ini? Belum habis singatan tersebut melintas lewat, suara bentakan merdu yang amat dikenal olehnya tiba-tiba berkumandang dari puncak tebing itu. Gemetar keras seluruh badan Lansi Giyok mendengar suara tersebut, wajahnya berubah hebat, sambil membentak keras secepat kilat ia menerjang ke depan. Pucat pia selembar wajah Tok Nyo Chu melihat hal ini, buru-buru teriaknya keras. Adik Giyok, jangan ke situ. Sesudah mendengar teriakan dari Tok Nyo Chu, Lansi Giyok baru teringat kalau jalan di depan sana buntu, serentak ia mengalihkan gerakan tubuhnya dengan menerjang ke arah dinding benteng.